Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Abdul Hamdir di channel OPS Biasa pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi cara pengisian kurikulum PDSS SNPMB 2023 oke bagaimana caranya? mari simak video ini sampai selesai nah bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini jika video ini bermanfaat mari sebut saya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OPS Biasa oke langsung saja kita mulai videonya oke disini kita akan melanjutkan kembali ya video kita yang sempat terhenti di video sebelumnya ya nah disini kita akan menginput kurikulum ya atau mengisi kurikulum nah jadi disini pengisian kurikulum per semester ya Bapak Ibu nah disini kita akan mengisi kurikulum per jurusan ya per jurusan sesuaikan dengan kurikulum yang kita gunakan ya apakah itu PTSP, K13, atau kurikulum Rdeka ya oke disini saya mulai dengan jurusan keperawatan ya Bapak Ibu oke studinya regular 3 tahun ya nah disini langsung saja kita masuk ke bagian tingkat kelas 10 terlebih dahulu ya di semester 1, 2, dan sampai semester 5 ya Bapak Ibu nah karena di semester 6 kita masih berjalan ya masih proses pembelajaran belum selesai jadi kita cukup sampai di semester 5 saja ya kelas 12 oke disini kita klik pilih kurikulum nah disini saya akan memilih di bagian kurikulum 2013 jam ya skala 100 ya nah silahkan Bapak Ibu disesuaikan untuk bagi Bapak Ibu yang belum paham tentang kurikulum yang ada disini silahkan tanyakan di wakase kurikulum ya nah ini apa artinya skala 100 ya skala 4 dan SKS 4 serta SKS skala 100 nah jadi seperti itu Bapak Ibu nah disini khusus di keseolah saya itu menggunakan kurikulum 2013 skala 100 ya oke kita tambah oke nah disini kita akan mengisi nanti ya KKM nya ya KKM disesuaikan dengan mata pelajarannya misalnya mata pelajaran pendidikan agama KKM nya berapa kemudian jam mengajar jam mengajarnya berapa ya kemudian klik digunakan nah disini kita abaikan terlebih dahulu ya disini kita kembali ke kurikulum nah disini kita lanjutkan ya Bapak Ibu disini kita pilih skala 100 ya tambah oke kita kembali lagi kita pilih lagi di semester 4 ya di tingkat kelas 11 oke langsung saja lakukan sampai dengan semester 5 ya atau semester ganjil di kelas 12 nah setelah kita selesai ya selesai memilih kurikulum yang kita gunakan di sekolah kita ya disesuaikan nah barulah kita mengisi detail kurikulum ya Bapak Ibu nah disini kita akan mengisi detail kurikulum nya ya nah kira-kira mata pelajaran apa saja ya di kurikulum ini ya di kurikulum 2013 jam skala 100 yang dipelajari ya Bapak Ibu khususnya di jurusan keperawatan tingkat kelas 10 semester 1 nah disini saya akan mencontohkan ya disini saya KKM nya itu centang terlebih dahulu ya Bapak Ibu disesuaikan mata pelajaran apa saja yang diajarkan ya disini kita centang misalnya pendidikan agama pasti ada ya kita centang ya nah disini saya akan memasukkan KKM saya 70 ya untuk pembelajaran umum ya untuk jurusan khusus di sekolah saya itu 75 ya kemudian jamnya nah disini saya akan melihat ya Bapak Ibu di aplikasi Dapodik ya nah di bagian pembelajaran khususnya kelas 10 perawat ya masuk ke bagian pembelajaran kemudian disini jamnya 3 jam ya nah jadi disesuaikan ya Bapak Ibu dengan yang ada di Dapodik 3 jam kemudian pendidikan keluarga negaraan disini kita centang terlebih dahulu disini adalah 70 juga ya kemudian kita cek lagi di bagian Dapodik pendidikan Pancasila 2 jam ya nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu selanjutnya bahasa Indonesia kita cek lagi bahasa Indonesia adalah 4 jam ya Bapak Ibu oke disini kita tulis 70 kemudian disini 4 jam oke ini dalam satu minggu ya Bapak Ibu dalam satu minggu ada 4 jam oke nah jadi saya akan kembali setelah saya melakukan selesai semua mengisi seluruh KKM dan jam pelajarannya Bapak Ibu disini oke Bapak Ibu disini saya sudah selesai ya Bapak Ibu meng-input kurikulumnya ya Bapak Ibu nah dan saya sudah selesai meng-input mata pelajaran per kurikulumnya disini ada KKM dan jam sudah selesai ya Bapak Ibu dari dari semester 1 sampai semester 5 ya Bapak Ibu karena semester 6 baru berjalan dan belum selesai nah disini apabila di bagian jurusan ya di bagian jurusan ya disini Bapak Ibu meng-klik di bagian kelas reguler dan akselerasi ya maka di kurikulum ya Bapak Ibu harus juga meng-input ya dua-duanya keduanya nah jadi disini akan muncul ya karena kita meng-cinta reguler 3 tahun dan akselerasi maka kita akan meng-input kurikulum per semesternya juga contohnya seperti ini kita klik ya nah disini akan muncul ya akselerasi ya dua tahun selesai nah jadi disini Bapak Ibu juga harus meng-input seperti halnya yang ada di reguler 3 tahun nah contohnya seperti ini nah silahkan di-input semua ya Bapak Ibu dari semester 1 sampai semester 6 mulai dari jurusan semua jurusan ya Bapak Ibu yang ada di di sekolah Bapak Ibu masing-masingnya oke nah jadi disini untuk mata pelajaran itu kita mengacu kepada rapor semester 1 ya rapor semester 1 sampai rapor semester 5 ya Bapak Ibu nah silahkan apabila mata pelajaran yang ada di rapor tidak ada di sini yang tidak ada terdaftar di sini maka Bapak Ibu silahkan klik saja ya di sini nah maka akan bisa di-edit ya disesuaikan dengan mapel yang tidak ada nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu oke nah kalau sudah selesai semua Bapak Ibu silahkan masuk ke finalisasi maka kita akan melakukan finalisasi untuk melakukan input data selanjutnya ya nah finalisasi data klikulum berhasil ya nah kemudian kita masuk ke bagian siswa dan akan meng-input nilai siswa ya Bapak Ibu oke mungkin itu saja dulu yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh